hai oke sahabat jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan memperbaiki timbangan digital dan timbangan ini melalui kerusakan metodotal dan untuk layarnya tidak menunjukkan nilai apa-apa jika ditekan seperti ini dan disini kita akan mencoba untuk memperbaikinya dan melihat seperti apakah usin dari timbangan ini dan saya dibalik untuk posisi dibawah seperti ini dilengkapi dengan dua buah baterai itu baterai yang ukuran kecil di bala baterai ini tegangannya masing-masing baterai dari 1,50 DC jadi disini kita akan ukur untuk tegangan apakah dari dua buah baterai ini sudah beroperasi atau sudah bekerja atau belum atau mungkin baterai ini sudah tidak layak dipakai lagi dan kita akan cek untuk tegangannya dan sini terukur 3,0 volt DC mengerti baterai ini masih layak dipakai atau mungkin masih keadaannya dan kita lepas dulu untuk dua buah baterai ini untuk mempermudah kita dalam membuka casingnya oke caranya gampang sekali sahabat tinggal kita tekan untuk kaki sensornya dan angkat bagian casingnya dan melakukan secara bersama di setiap bagi atau di setiap sensor untuk membuka casing belakang atau casing bawahnya oke disini sudah terbuka untuk casing bawahnya dan kita perhatikan untuk komponen yang ada di dalam dan di sini setiap kaki dan dipasang sensor dan hati-hati di dalam melakukan perbaikan karena kabelnya sangat kecil atau halus dan mungkin lantan untuk putus atau lepas dan ini adalah display atau layar dan ini adalah jalur baterai dan modul oke kita akan cek apakah mesinnya masih bisa diperbaiki atau tidak dan kita cek satu persatu untuk kerusakannya menggunakan satu kabel untuk mengetahui apakah LED display atau display yang sendiri yang mengalami kerosakan jadi kita sambung langsung dari jalur di jalur flash baterai setelah setelah itu ujungnya kita solder ke bagian flash yang untuk input lightnya dan disini sepertinya lednya tidak menyala atau mungkin kerusakan ada pada led displaynya atau mungkin displaynya sendiri yang rusak dan kita coba dulu sambung dan disini sepertinya lednya tidak menyala oke kita lepas dulu dan kita cek untuk displaynya dan disini kita langsung solder ke setelah R2 yang menuju IC dan disini ada yang lepas juga tempelnya tempelnya agak displaynya mengalami rusak atau mungkin ICnya sendiri yang rusak dan disini seperti yang kita lihat ternyata displaynya juga tidak menyala dan ternyata ternyata disini ada yang lepas juga Hai belajar saja kalau semuanya tidak menyalakan nah input flash yang dari baterai itu terlepas dan kita sambung dulu oke disini sepertinya ada tanda-tanda menyala teman-teman dan untuk led juga menyala mudah-mudahan hanya ini yang rusak atau mungkin dan ini untuk lednya sudah kita coba lednya sudah menyala ini kita sambung ke bagian blitz atau warna merah yang masuk ke led dan ini led menyala kita lepas lagi kita sambung ke R2 yang menuju ke IC tempelnya untuk mengetahui apakah displaynya masih bisa menampilkan angka kita kita sodel dulu dan disini kita lihat untuk displaynya sudah menunjukkan nilai atau menunjukkan angka dan kita coba untuk sensornya apakah sensornya berfungsi kita pilih mode dulu ke kilogram oke disini kilogram sudah kosong-kosong dan kita tekan untuk sensor di setiap kaki dan ternyata sensornya tidak berfungsi atau mungkin sensornya ini tidak kewajah oleh IC tempel yang ada pada modulnya oke berarti timbangan ini tidak bisa diperbaiki lagi karena modelnya menggunakan IC tempel dan IC tempel ini sangat susah sekali untuk ditemukan di pasaran atau untuk pemasangan sendiri sudah sulit kita lakukan ya teman-teman terima kasih karena sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya